Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Jay disini, jadi aku mau share ini ya tentang setrika baru, jadi kita baru beli setrika ini, belinya itu di Saint Louis Louis, jadi ceritanya tuh sebenarnya aku sama suami aku ya jujur, tidak suka nyetrika, jadi rata-rata baju kita tuh nggak ada kayaknya setrika sih, biasanya karena memang kebetulan juga selain nggak suka nyetrika kain baju-baju kita, celana panjang dan lain-lain waktu itu jenisnya yang nggak perlu disetrika kebetulan. Nah ternyata sekarang ini mau nggak mau kita harus punya setrika, kenapa? karena kita kerja di tempat yang jenis kain pakaian atau seragamnya itu yang harus disetrika, kalau nggak lecek nggak minta ampun. Nah jadi ini yang kita beli jenisnya setrika yang lumayan keren sih, bisa steam ya, bisa diuapin gitu. Nah jadi ini mereknya Russell Hubs, sebetulnya waktu di Saint Spirits itu ada dua yang lumayan terjangkau ya, satu itu Russell Hubs ini, dan yang kedua adalah merek lain, kalau Russell Hubs ini kan sebenarnya 19 pound sterling berapa gitu, hampir 20 pound sterling harganya, tapi diskon jadi 17 pound sterlingan gitu. Nah yang satunya lagi itu memang lebih murah, sekitar 13 pound sterling gitu. Ya yang murahan lah istilahnya, yang budget. Kalau ini memang kalau Russell Hubs ini aku tahu ini salah satu yang lumayan lah ya, bagus gitu. Kalau di Indonesia semacam semacam Philips gitu ya. Nah jadi aku bilang sama suami aku, mending Russell Hubs aja walaupun dia agak mahal dikit, empat tahun sterlingan lebih mahal dari yang terjangkau yang budget itu. Cuman kan ini Russell Hubs, biasanya juga dulu-dulu waktu kita beli chopper dan lain-lain dulu, waktu kita belum kembali ke Indonesia, tiga tahun yang laluan. Itu kita punya Russell Hubs juga tapi chopper, tapi kita kasihkan ke orang, habis itu ya. Karena kita pindah ke Indonesia kan waktu itu. Nah habis itu, oke kata suami aku, jadinya kan kita ambil aja yang ini, dan kebetulan sisa satu waktu itu. Terus aku bilang sama suami aku, eh nggak dicoba apa? Nggak, katanya suami aku. Di rumah aja nanti kita coba. Toh, kalau ada masalah, nanti juga bisa dibalikin lagi ke suami aku. Iya sih memang disini walaupun nggak dicoba seperti di Indonesia ya, segala macam barang yang dibeli itu termasuk pakaian loh ya. Itu bisa dibalikin kan dalam aku satu bulan gitu. Kalau ada masalah. Nah, jadi udah kita beli aja. Ini harganya. Ini kita beli di Sense Buris kan. Mana harga ini? Nah, oh harganya itu. Betul nggak sih? Sebentar. Oh ini, ini punya orang nih, risetnya punya orang. Ada benana segala. Bukan. Makanya aku kaget kok. Aku sampai 20 pound sering keliru-keliru. Itu rupanya double sama orang waktu ini. Dicuaikan sama orang tuh risetnya tuh kayaknya. Pandem sama yang ini. Berurutan kupikir. Nah ini yang punya kita. Mana harganya? Tuh. 17 pound pound sering. Harganya. Nah itu kan. Jadi, Russell Hub ini. Harga setrikaan Russell Hub ini adalah 17 pound sering. Dari 19 pound sering. Berapa? Kita hampir 20 pound sering. Dan kita juga dapat ini ternyata aku nggak lihat ini loh. Ada. Ada wine voucher 50 pound sering. Lah, kita kan muslim ya. Kita nggak minum wine. Ya udah, nggak apa-apa. Disimpen aja. Atau nanti mungkin dikasihkan ke orang gitu ya. Ini ada kode uniknya juga nih. Buat orang yang memang konsumsi wine. Kita nggak. Ini ada di dalam sini ya. Di dalam paket. Ini apa. Setrikaan. Bukan punya kita loh ya. Kita nggak. 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 Perlu yang kayak gitu. Nah terus. Oh iya. Disini tadi ada. Ada petunjuknya kan. Nah. Uniknya. Nih. Disini macem-macem ini ada keterangannya ya. Ada disini. Berdasarkan nomornya. Jadi ada light katanya. Maaf. Bentar. Ini ada susahnya ya. Bentar. 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 Aku diriin dulu ini ya. Nah. Katanya yang nomor satu. Nomor satu itu berarti yang ini. Ini. Ini macem-macem. Nah. Jatuh. Oke. Jadi yang ini. nih. Nih. Nomor satu. Ini light katanya. Nih. Light. Berarti yang nomor satu tuh yang disini. Nih. Terus yang nomor. Kan posisinya kayak gini sama ya. Terus yang nomor dua katanya temperature control. Berarti nomor dua. Nomor duanya disini kan. Nih. Berarti yang ini temperature controlnya. Apa controlnya suhu itu ya. Terus disini ada. water. Water inlet. Hmm. Berarti disini nih. Ada tempat untuk masukin air. Nah. Masukinnya disini airnya. Jadi bisa untuk steam. Bisa untuk pengelapan. Nah. Masukin aja disini. Oke. Oke. Keren loh. Aku udah nyoba soalnya. Testing. Abis itu ini ada cover juga. Nomor empat. Oh. Ini cover. Berarti tutupnya yang ini tadi. tutup yang untuk ngisi air. Terus yang ada nomor lima nih. Spray nozzle. Nomor lima. Kita cari nomor lima. Oh. Ini spray nozzle. Nah. Ini bisa nih. ada nozzle. Jadi kalau mau kasih pengharum gitu. Semprotin aja di lewat sana. Terus disini nomor enam. apa ini ya. Aku nggak bisa lihat nih. Mataku udah mulai kurang kurang bisa melihat. Nomor enam itu soul plate. Oh. Soul plate. Nih. nomor enam. Berarti yang bagian bawahnya ini sama seperti yang biasa tuh. Setikan kita yang ini nih nih nih. Nih. Nih bisnya ya. Abis itu reservoirùng. Nomor tujuh. Ini reservoir. Reservuar itu kan tangki nih ya. Tempat airnya tapi di bagian ini. Jadi waktu kita ngisi air disini, nininya di buka, tutupnya itu tadi. Masukin air, airnya ngalir kesini. itu reservoirnya disini berarti tempat penampungan airnya wala abis itu ada hill nih nomor 8 hill kayak sepatu nah hillnya tuh disini berarti yang disini nih nih hillnya dibawah disini ya dibawah ini nih hillnya nih nih hillnya oke gitu jadi kemarin aku nyoba karena penasaran aja sih gimana gak bagus coba nih coba liat wattnya berapa 2200 watt bayangin ini kalau di rumah mamaku dicolok langsung jedlek semua orang di tempat mamaku 900 watt aja kok terus di rumah aku itu yang disana di banjir baru itu itu udah dinaikin tuh punya aku tuh 1300 kan dari 900 dulu awalnya aku naikin gara-gara blendernya suami aku kan wattnya 1300 udah ya karena kita bawa dari sini memang waktu aku pindahan itu ke Indonesia kita bawa blender kesayangan suami aku itu dan itu wattnya sudah 1300 jadi kalau sambut menyolok itu semua alat elektronik di rumah itu harus dimatiin cabut semua colokannya cuman buat kasih dia kesempatan buat ngeblend smoothenya dia jadi gitu kalau di rumah mamaku jelas gak bisa ngangkat orang cuman 900 ya nah ini setrika 2200 watt wah tambah jeglek gak bisa gak bisa naik itu powernya gak bisa jalan mati semua jelas di rumahku pun gak bisa nahan itu gak kuat tarikannya orang cuman 1300 oke tapi kalau di UK sini semua alat elektronik itu rata-rata memang kayak gini 2200 atau 3000 ke atas dan lain-lain ya biasa lah karena memang disini aku heran ya seperti gak ada batasannya gitu loh tapi ya gitu apa bayaran energinya juga mahal apalagi sekarang kan masa pandemi ya dan juga sekarang lagi krisis energi di Eropa termasuk di Inggris ini jadi kalau pakai peralatan listrik kalau punya sendiri ya harus diperhitungkan juga gitu loh karena pengeluaran pasti ditambah gede aku banyak aku banyak baca berita ya banyak orang yang biasanya cuman bayar maksimal 120 atau 100 pound selling gitu eh melambung berkali lipat bisa minimal 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau bahkan lebih parah dari itu gitu itu baru listrik karena kalau disini peralatan listrik itu yang standar di rumah loh ya dan itu memang rata-rata kayak gitu karena standar perumahan di Inggris ini ya aku lihat kalau furnished itu biasanya ada kulkas atau fridge gitu ya ada stove atau kompor nah kompor itu macam-macam jenisnya ada yang kompor gas kompor listrik terus ada induksi dan lain-lain gitu ya terus ada microwave ada ketel listrik untuk merebus air untuk bikin air minum kopi dan lain-lain gitu terus ada juga dishwasher gitu kan untuk nyuci piring dan lain-lain itu ada mesinnya juga ada washing machine pasti dan lain-lain gitu ya nah itu yang standar ya ada TV juga tapi kalau kalau yang bisa menghemat sih Alhamdulillah tapi rata-rata pengeluaran semacam itu mahal ya segitunya mahal karena banyak banget kan yang dicolok-colok belum lagi kalau misalkan orang itu punya alat-alat listrik lain misalkan rice cooker tambahannya atau slow cooker atau apa gitu nah itu beda lagi belum lagi skuter listrik belum lagi kenderaan listrik bayangin aja banyak banget banyak banget kalau masalah energi dan sekarang kita lagi krisis energi disini jadi ya gitu kudu kudu mikir juga kalau memakai makai listrik dan ini juga mengarah ke musim yang dingin yang sangat menyita energi itu adalah heater heater itu alat pemanas ruangan gitu ya kalau di Indonesia kan kita biasanya pakai air conditioning ya air conditioning itu AC gitu karena kan kita perlu sesuatu untuk bikin kita dingin kalau disini kebalikannya nah disini heater itu diperluin sekali terus ada boiler juga untuk mandi gitu kan jadi ada mesin untuk merebus airnya memanaskan air untuk mandi gitu itu banyak banget memerlukan energi juga gitu loh selain heater dan perlalatan rumah tangga lainnya ya gimana gitu loh pasti mahal bayarannya tapi kalau pintar atau mau menghemat ya bisa juga karena aku pernah nyoba jadi waktu itu tau gak apa yang kulakukan jadi aku cabut semua yang colokan-colokan listrik itu di rumah bandel banget semua aku cabutin jadi dari kulkas dari washing machine untuk apa colokan untuk mesin cuci itu aku cabut habis itu apa colokan kompor listrik aku cabut boiler juga pokoknya semuanya aku cabut gitu ya dan heater gak aku colok sama sekali semuanya aku cabut kecuali kettle kettle untuk merebus air untuk bikin air minum gitu ya untuk bikin teh apa kopi itu pun kalau aku colok itu disaat aku perlu aja buat bikin minum teh atau minum kopi atau kalau aku mau mandi karena waktu itu musim dingin ya bayangin aja bulan Desember dingin salju juga nah tapi ya ya bandelnya aku karena aku gak mau bayar mahal jadi aku rebus aja satu teko gitu kan paling banyak dua teko tapi biasanya cuma satu teko terus aku campur dengan air dingin biasa aku mandi jadi gak pakai shower tapi mandi pakai gayung gitu di bathtub pokoknya konyol banget abis itu yaudah mandi seperti biasa seperti di Indonesia di apa halnya kayak gitu ya terus selesai merebus air untuk bikin air hangat untuk mandi itu aku cabut lagi ke tol listriknya colokannya abis itu kalau tidur kalau aku di rumah gitu ya aku pakai duvet itu dua lapis gitu kadang tiga lapis terus bajuku yang tebel-tebel berlapis-lapis gitu aku gak gak mau bayar power energi yang semahal gitu gitu lah dan terbukti selama satu bulan cuma bayar abonemen aku gak ketawa terus katanya sahabat aku waktu itu kan astaga katanya kamu ini katanya eh aku bilang daripada berliper-liper ratusan gitu bayar listrik ngapain aku bilang kan kita bisa aja tergantung kitanya aja gaya hidup sih sebenarnya kalau kataku ya gaya hidup kita tuh gimana gitu loh kita tuh bisa gak kompromi dengan apa yang ada gitu ya cuma-cuma yang sekarang ini ini banyak orang mengeluh ya energi mahal banget langka dan lain-lain iya memang kenyataannya seperti itu apalagi sekarang kan wah sudah lah banyak-banyak-banyak banget cerita di 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 tv di youtube di koran dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa begitu mahalnya dan susahnya untuk keperluan listrik energi ini ya tapi ya itu tadi balik ke kita lagi gimana cara untuk bisa bertahan survive dan juga tak perlu bayar mahal untuk energi atau listrik itu aku bilang sama-sama aku kita gak usah lah kita kayak dulu aja dulu juga terbukti bisa kok kita cuman bayar abonemen doang oh iya kita selalu yaudah kita kan enjoy aja walaupun gak gitu mahal atau apa gitu kita pemakaian energi atau listrik itu seperlunya aja oke terima kasih semoga kalian suka jangan lupa subscribe like share dan komennya ditunggu dadah sampai jumpa sub indo by broth3rmax